Tapi ini kan dari 4 case yang dateng hari ini, yang asli orang Jawa cuman masalah lagi berat ya? Iya. ODGJ? ODGJ apa? Orang dengan gen Jawa. Metropolitannya dihilangin dulu, makanya kita punya proses reading yang lumayan panjang, yaitu ya kita keluarkan dulu, sampe kita nol, baru kita dimasukin sisi Jawa-nya. Beliau itu dulu seorang petarung, ternyata malah kata petarung itu impactnya cukup besar gitu buat ngebantu. Building karakternya gitu. Dari kolam itu, kolam bayangin di kolam itu semua nyebur dan semuanya itu jujur-jujur. Dan itu nangis bareng semua pelukan gitu, belum syuting, belum syuting. Pagi-pagi itu aku sarapan bisa indomie-nya dua, nasinya satu. Habis itu lanjut aku makan gado-gado, gado-gadonya pake nasi gitu, jadi semua pake nasi-nasi. Nah malemnya itu aku kejar pake hot pot, kalau hot pot itu kan ada sayurnya tetep sehat, dagingnya dimanyakin tapi pake nasi juga. Kalau nggak ini ngomongin Mas Beo munduran bisnis. Casenya Sri Mulat. Selamat datang di Pulang Siaran. Selamat datang di Pulang Siaran. Selamat datang di Pulang Siaran. Sebagai leadernya Sri Mulat ini ya? Kasmunia. Terus yang kedua juga ada disebelahnya Mas Elang Gibran. Bapak gimana? Sehat ya? Kasian banget anaknya disini, kayaknya Bapak. Kan kerjanya, kerja bareng kan ini kan ceritanya kemarin itu. Terus juga ada dua-dua yang cantik ini, ada Kak Erika Kerlina. Halo. Dan yang terakhir ada Mbak Nunung. Ada Zulfa disini, yoo. Heee. Jadi gimana nih? Ini film kedua berarti kan? Film kedua dari Hilia Mustafa, sekarang hidup-hidup memang komedi. Yes, betul. Tapi ini berdiri sendirilah. Berdiri sendiri. Apa yang bikin beda? Yang bikin beda... Ya kalau ini lebih kompleks. Oke. Jadi ceritanya itu, jadi kalau orang yang belum nonton Sri Mulat pertama, nonton yang ini, nggak masalah. Nggak masalah. Karena ini seperti menceritakan dari awal sampai mereka ke TVRI. Sangat dramanya, komedinya, horornya juga semuanya ada sih. Yang sering mulat hidup memang komedi ini. Gitu. Waduh, 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 waduh. Tapi ini kan dari empat cast yang datang hari ini, yang asli orang Jawa cuma Mas Langi Berat. Iya. Oh DGJ. Orang dengan gen Jawa. Tapi buat cast yang lain, ini kan bisa dibilang full berbahasa Jawa ya. Ada kesulitan nggak? Mungkin dari Zulfa dulu. Sulit, karena nggak ada background Jawa sama sekali. Ah, tapi kan waktu reading deket sama orang Jawa terus. Oh iya. Itu kan salah satu metode. Oh, metode ya? Merani Mbak Nunung ya? Iya. Sempat ini berarti ada private place gitu. Iya, pacaran lah. Aku sempat ketemu sama Mbak Nunung. Tapi sebenarnya ketemu Mbak Nunung juga bukan cuma buat karakterku doang. Jadi itu buat ngebantu karakter-karakter yang mungkin udah meninggal karakter aslinya. Jadi dia bisa jadi salah satu source buat karakter-karakter lain. Jadi aku nggak mau maruk. Kayak Mbak Nunung sama aku aja gitu. Bantu perkenalan ya misalnya? Pasti, pasti. Gimana cara Mbak Nunung ngomong ke yang lain? Kalau yang lain nimpalin Mbak Nunung gimana? Bahkan nanya-nanya, misalkan kayak elang nanyain karakternya Basuki versi Mbak Nunung. Kayak gitu. Kesampingnya? Ibu Juju. Yes. Peripun, Ibu Juju. Ape, ape. Ami, ami. Bahasanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Kak Erika gimana? Treatmentnya mungkin dari Mas Fajar sebagai sutradara untuk memerankan sosok Ibu Juju itu gimana? Semua saling membantu sih ya. Nggak mesti Mas Fajar. Ada Mas Rosa juga sebagai Coach Ek kita. Sebagai juga cast juga. Temen-temen semuanya se-apa ya. Se-perjuangan banget sih emang kita bener-bener. Memang kita kan apalagi aku Zulfa itu kan kayaknya jaksel banget gitu pergaulannya ya. Tuh. Tuh. Jadi memang ada metode yang Mas Rosa, Mas Rosa sama Mas Nugros itu menginginkan kita menghilangkan itunya dulu gitu loh. Metropolitannya dihilangin dulu. Makanya kita punya proses reading yang lumayan panjang yaitu ya kita keluarkan dulu sampai kita nol baru kita dimasukin sisi jawanya. Oh. Dari mulai jalan, ya semuanya bahasanya gitu. Bukan bahasa aja berarti ya? Bukan. Semuanya gerak geriknya. Apalagi kan disini sosok Ibu Juju sendiri kan perempuan Jawa yang lemah, lembut, kalem gitu ya. Maksudnya yang jauh sekali dari Erika Carlina ya. Jadi emang. Sangat keibuan ya? Betul. Kelu banget kok. Asli ya. Sama yang tadi bilang Erika dan Mbak Nunung. ODBGJ. Ya sih. ODBGJ beda lagi. ODBGJ apa? Orang dengan bukan geng Jawa. Gen Jawa bukan. Gen Jawa. Oke. Iya. Jadi cuma kan Indonesia itu dalam peneranan juga kan ada pembelajaran tentang tubuh tradisi. Tubuh tradisi itu kan masing-masing suku, punya kultur, punya kecenderungan, tubuh yang berbeda gitu. Yang biasa kan Sumatera itu ngomong itu begitu gitu. Sementara Jawa itu sampai kayak misalnya masuk ke rumah aja itu mereka bikin itu cuma 185 supaya orang tunduk masuknya gitu. Jadi emang pola itu emang udah dibikin dari dulu gitu. Nah untuk masuk ke hal itu butuh proses dan nggak mudah gitu. Syukurnya memang Mas Rosa ini paham betul untuk yang gitu gitu. Emang selain dia juga dosen seni peran, dia darah Sumatera yang kemudian lama di Jawa gitu. Masih nyambung ya? Jadi dia ngasih masukan itu pas banget jadinya yang aku butuhkan gitu. Dan rasa kepercayaan yang emang dibangun gitu supaya nih masing-masing aktor ini percaya diri nih masing-masingnya. Karena kan dari awal kita waduh ini pia ya kacau nih. Bisa diserang ini nanti gitu kan. Cuma dihancurin dulu tadi yang Erika bilang. Dihancurin dulu. Nol gitu. Isi pelan-pelan, pelan-pelan gitu. Didatengin temen-temannya yang tau bagaimana kaas dulu gitu. Yang orangnya itu detail banget rapih banget. Di kaca itu bisa dia itu cuma satu jam itu cuma rapihin ini. Dan itu Kadir dan lain-lain itu nungguin aja gitu. Artinya kan dari situ kan udah ketauan karakternya seperti apa gitu kan. Baru hal-hal lain juga kecenderungan dia di luaran. Karena mereka kan orang-orang yang serius ya. Orang-orang yang serius banget gitu. Yang di luaran itu nggak pernah canda gitu. Langsung ke Mas Elang Gibran. Gimana? Gimana? Dengan proses yang sama juga kan atau mungkin ada yang berbeda? Justru lebih gampang nih karena udah tau nih. Ya pasti kan tiap karakter punya kerumitan masing-masing gitu. Tiap karakter di film Sri Mulat ini gitu. Tapi kalo aku pribadi buat karakter aku yang pertama pasti vokal. Oh iya. Terus juga kan di vokalnya Mas Basuki. Karena vokal gue sama Pak Basuki kan tonnya beda jauh gitu. Jadi aku harus menghilangkan kebiasaanku ngomong. Terus cara jalan. Sebenernya awalnya aku saatnya mau dari cara jalan sih. Awalnya dari cara jalan segala macem. Terus riset backgroundnya Pak Basuki seperti apa. Dan ternyata itu sampai hari kedua syuting pun aku masih belum percaya diri. Dengan pencapaian ku sampai ke hari dua gitu. Sama sekali gak ada percaya dirinya. Ternyata yang nolong itu justru malah kata kuncinya dari salah satu backgroundnya Pak Basuki. Beliau itu dulu seorang petarung. Ternyata malah kata petarung itu impactnya cukup besar gitu. Buat ngebantu building karakternya gitu. Dan paling unik loh. Maksudnya. Ini aku pernah ngejalanin ini. Ya seperti yang dialamin Elang. Udah proses nih. Udah ada yang mainin peran ini sebelumnya. Udah reading. Udah reading. Dan ngeliat kita seserius itu gitu. Akhirnya dia nyerah. Mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Dan kayak Mas Rosa dia bilang. Siapa ini? Ada beberapa. Yang kita dengerin itu ada beberapa ya. Ya. Dan gak disebutin. Awalnya Elang. Ditanya Mas Rosa. Loh kok tanya aku? Ya coba aja dihubungi. Ternyata. Ya. Dan itu. Hmm. Toko-toko. Eh apa. Aktor-aktor yang lain. Aktor yang keren juga. Hmm. Dan tiba-tiba ikut proses dari awal. Sampai kita ada yang kayak di. Kayak pembaptisan gitu lah. Pembaptisan. Di dalam kolam ya. Ya inget gak? Dalam-dalam. Eh. Eh. Itu. Jarang banget kayak gitu. Di kolam. Itu semuanya menangis bareng gitu. Itu bener. Seri mulat itu. Prosesnya itu. Merinding lah. Dalam. Dalam. Jadi terlalu kekeluargaan ya. Terlalu kekeluargaan. Terlalu dalam sih. Di kolam itu. Kolam bayangin. Di kolam itu semua nyebur. Dan semuanya itu. Harus jujur-jujur. Jujur. Dan itu nangis bareng semua pelukan gitu. Belum syuting. Belum syuting. Belum syuting. Jadi syuting itu kita udah kayak liburan. Udah santai. Karena kata kuncinya Mas Nugres juga. Kalau memang mau berperan dan masuk dalam perannya. Kata kuncinya satu itu harus jujur. Jujur sama diri sendiri. Jujur sama orang lain. Nah karena Mas Nugres udah nganggap kita sebagai keluarga. Dia menginginkan kita semua para kes-kes ini berani jujur. Untuk mengatakan sesuatu yang memang belum pernah dikatakan sebelumnya gitu. Dan gak boleh ada orang lain yang tau gitu. Jadi bener-bener tuh semua nangis. Jadi ada yang ke flashback. Cerita yang dulu-dulunya gitu. Bahkan Mas Rosa sama Elang juga kan. Ya ini kan relationship yang bapak sama anak. Bahkan mereka gak tau rahasia satu sama lain gitu. Bapaknya aja terlagi gitu. Waktu denger anaknya cerita. Bapaknya sampe berkaca-kaca. Iya. Semua nangis lah. Semua. Itu nangis. Morgan nangis. Yang yang taf-taf kayak gini dibentukkanin. Gitu. Seri mulat itu justru mengangkat kelucuan itu dari apa yang mereka lihat kan. Ya seperti kalau misalnya yang ada seri mulat hil yang mustahal. Seperti siapa? Dukun siapa? Mas Wani? Pisapari. Pisapari. Yang duduk. Eh 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 eh. Itu yang jadi inspirasi. Jadi bukan dari orang-orang seri mulatnya. Jadi itu dihadirkan sutradara. Dari orang-orang yang mereka lihat gitu. Yang kemudian ketika main tas. Itu semua jadi serapan lah. Dari apa yang terjadi di luar. Di yang kedua ini. Bukannya kedua ya. Yang hidup memang komedi ini. Itu dipandetin. Memang ada beberapa potongan-potongan dari. Hil yang mustahal. Eh tapi seperti sketsa-sketsa aja. Tapi ceritanya. Langkapnya itu justru di. Hidup memang komedi ini. Hidup memang komedi. Dramanya sampai semuanya lah. Kisah percintaannya gepek. Terus tangis-tangisannya. Semuanya. Balik ke Mas Elan nih. Kerja bareng Bapak. Rasanya gimana? Biasa sih sebenernya. Karena dari kecil juga. Sering ada di dalam lingkup profesional bareng sama Pak Rosa gitu. Pak Rosa. Mungkin mulainya juga dari lingkup profesional. Terus dari kampus juga. Karena keputusan aku juga muridnya Pak Rosa. Jadi ya kayak gini aja. Kalau manggil ayah di luar ya Pak Rosa gitu. Normal. Sudah sangat normal. Di rumah pun Pak Rosa. Kadang. Tapi dari meranin karakter Basuki sendiri ada ini gak sih. Kesulitan gitu. Sebenernya. Aku tepikal orang yang jarang. Memakai kata sulit gitu. Lebih kerumit. Kalau rumit sangat rumit sebenernya. Tapi belum. Aku gak nyebut itu sulit gitu. Kalau kerumitan. Wah. Dari awal syuting sampai akhir syuting itu asum lambung tiap hari. Aduh. Kamu gak ada yang ngurus ya. Kok bisa sih. Waktu itu ada. Cuma malah bikin makin kambung. Makin rumit ya. Makin rumit. Tapi kita harapin apa sih kalau banyak orang yang nonton. Nah katanya bisa dibilang. Tak balian apapun gak masalah pertentangan kedua. Karena lebih komplit. Lebih lengkap semuanya. Orang datang ke bioskop. Harapin temen-temen yang ada di pemeran filmnya. Setelah orang nonton apa yang diharapin. Ketawa kah bagi atau malah. Lebih tau soal sering mula atau kayak gimana sih. Pengennya capek ya. Pengennya capek loh. Capek? Iya karena. Kalau dibandingin yang Hil Mustahal. Hidup. Hidup. Apa dengan komedi ya. Hidup memang komedi. Hidup memang komedi ini bener-bener gak dikasih nafas sama sekali ya. Dari kemarin kita review. Kita nonton bareng di Jakarta. Semua penontonnya kayak. Bener-bener gak ada naf. Gak ada dikasih nafas untuk. Bener-bener. Ketawa terus. Ketawa terus. Kalau yang Hil Mustahal masih ada nafasnya sedikit gitu ya. Ini bener-bener padat banget deh. Bener-bener padat. Kalaupun ada nafasnya ya nangis. Makanya aku bisa bilang ini. All in. Full package. Itu ada horornya. Ada komedinya. Ada dramanya. Jadi abis nangis disuruh ketawa. Disuruh. Tau deh. Mental breakdown. Tapi ke Erika meranin Bu Juju. Ini kan ibu beranak 4 ya kalau gak salah. Anaknya 4. Otomatis dari segi postur juga harus nyesuaiin dong. Yes. Katanya neutral berat badan sampai 10 kilo. Betul. Betul. Gimana tuh ceritanya? Sebenernya sih awal bukan 10 kilo. Awal tuh 5 kilo dulu. 5 kilo dulu. Kayaknya Erika 5 kilo deh langsung kelihatan. Ternyata udah nyaikin 5 kilo. Posturnya jadi yang dibutuhin sosok Bu Juju itu kan kayak mukanya gitu ya. Terutama tangannya. Tangannya dia kalau pakai kebaya kan sekel ya. Kalau perempuan Jawa pakai ini sekel gitu. Nah itunya yang susah banget. Ini kan kalau aku yang sekarang udah balik ke yang sekarang nih. Dibandingin yang itu udah. Itu luar biasa banget sih maksudnya. Sempet mikir apa bisa ya apa bisa ya. Jadi masing-masing case nya juga ada pressure masing-masing sih ya. Apakah bisa? Apakah bisa? Terus ada lagi bilang kayak. Pokoknya kalau mirip harus begini harus begini gitu. Jadi banyak banget nih pressure nya. Tapi berusaha banget sih. Berusaha dan berhasil ya. Itu biar penontonnya menilai aja. Aku gak bisa bilang. Yang penting aku berusaha aja. Berusaha aja. Tapi biar naik 10 kilo tuh apa sih? Makan apa aja 10 kilo lagi. Aku kalau pagi-pagi nyampe. Kita kan reading emang dari pagi sampai sore ya. Kadang ada juga yang sampai malem. Pagi-pagi itu aku sarapan bisa indomie nya 2, nasi nya 1. Abis itu lanjut aku makan gado-gado. Gado-gadonya pakai nasi. Gitu. Jadi semua pakai nasi, nasi, nasi. Nah malemnya itu aku kejar pakai hot pot. Kalau hot pot itu kan ada sayur nya tetap sehat ya. Daging nya dimanyakin tapi pakai nasi juga. Ada miso nya ditambahin miso nya. Dan itu aku selalu story. Jadi orang-orang bisa lihat progress nya juga. Belum lagi makanan-makanan endorse ya tiap hari dateng. Tapi beneran tiap hari juga temen-temen. Tiap hari. Jadi kasiannya kalau misalnya aku gitu ya Nuno. Terus siapa lagi ya Bung Paul, Morgan itu kan emang harus naik. Jadi tiap ada makanan dateng masing-masing ya. Ibnu Jamil punya makanan yang dijual brand sendiri. Indah juga punya pisang sambelnya itu gitu ya. Kita seneng gitu kan. Kita bisa makanin. Karena kan kita buat naik kan. Tapi kalau mas Ibnu, Ibnu Jamil. Dimas. Dimas. Biowang terutama. Kalau makanan udah dateng hmm. Bener-bener hmm langsung gitu. Sedangkan mereka pagi-pagi udah harus jogi. Sorenya hari gitu. Mereka tuh sampai lari bareng. Lari bareng. Padahal lari bareng gitu buat ngurusin. Buat ngurusin mereka. Karbo. Kalau kita kan tiga kali sehari makan ya. Dia tiga hari sekali. Makannya tiga hari sekali? Bahkan enggak sih sebenarnya dia lebih makan vitamin ya. Jadi kan penggantinya nasi. Penggantinya apa itu semua dari. Jadi lebih. Minum air putih aja. Sama masih bisa ngopi sih. Iya. Kopi pun kopi. Kopi hitam gitu. Kopi hitam biasa ya. Makanya ada satu momen itu ya. Ya malnutrisi itu pasti. Terjadi kan kalau. Iya. Karena ekstrim. Terus dia kalau lagi menyendiri. Lagi pendalaman karakter gitu. Gak ada yang berani ngajakin ngobrol. Karena kita tahu kalau kita lapar kan cranky ya. Iya. Snap. Bisa gak ya diajak ngobrol. Jangan ajak ngobrol dulu guys. Gitu. Semuanya punya keresahan masing-masing lah. Sampai di mas Anggara yang keliatannya santai-santai aja. Waktu syuting dia minta ditampar masing-masing cash. Buat kayak. Ayo gue harus fokus. Bisa. Gue bisa gak ya. Gue bisa gak ya jadi patimbul. Tampar gue. Tampar gue. Kelihatannya kalau kalian nonton. Oh keren ya. Srimulet lucu ya. Kalau dibalik layarnya kita semua se-tracing. Karena kerennya medoknya itu gak dibuat-buat seterahnya. Reading terlama aku pertama kali film ini sih. Berapa lama kalau boleh tahu? Tiga bulan. Tiga bulan. Tiga bulan. Dari mulai persiapan ya. Dari mulai persiapan. Bahkan dari pertama kita pertemuan antar pemain. Kita gak langsung reading. Ya itu tadi. Perkenalan satu sama lain. Terus diilangin semuanya. Kita harus belajar jalan lagi. Kayak bayi. Kayak bayi aja deh. Harus belajar jalan lagi. Terus. Pelan-pelan dimasukin. Latihan lidah ya. Kalau ngomong kan. Biasa kayak. Kalau ngomong apa lidahnya ada yang dinaikin ke atas ya. Karena kan kalau jawa tuh ternyata kayak ada podo-podo gitu. Iya. Ada penekanan ya. Placement lidahnya tuh ternyata beda-beda. Baru tau kan ikut cuman lidah. Ya kan. Ya agak digigit. Ada yang ke langit-langit. Itu gue baru tau pas shooting ini. Iya. Sebenernya. Kalau disuruh ngomong di jawa-jawa ini bisa-bisa aja kan. Cuma memang. Karena kita harus mengikuti sosok yang memang sudah ada. Jadi emang dari mulai suara vokal malah harus. Ini ngatian vokalnya. Dicemreng-cemrengin. Berubah jauh. Berubah jauh. Berubah jauh. Berubah jauh. Keren. Gepeng juga sama sih. Biyo juga. Oh. Biyo PRnya banyak banget sih. Biyo ada muka yang agak udah di kedepan-depan gitu kan. Iya. Dia harus terbiasa. Wah kalau dia terbiasa bukan dari muka doang ya. Dia bahkan mengikuti kehidupannya sosok almarhum Gepeng aslinya. Dia super metode sih. Dia gak mau makan di meja. Dia mau makannya di lantai. Dari mulai gelas minumnya juga gelas minumnya. Almarhum Gepeng juga. Penyendiri kan. Memang kan. Katanya kan kalau. Anak-anak seribulat lagi kumpul. Dia sukanya menyendiri. Dia pun begitu. Betul. Kita belum mulai reading. Hmm. Dia udah menjadikan diri dia dulu. Sebulan sebelum kali. Hmm. Lebih siap ya. Lebih siap. Tapi maksudnya jadi nge-boost teman-teman yang sekitaran gak om? Oh ya udah sih gini. Gak mau kalah ya pasti ya. Bukan gak mau kalah jadi kepacu aja sih. Dan Mas Rosa juga tiap kita. Setiap pagi. Udah berapa persen? Berapa persen? Berapa persen? Ditanyain abis yang dari. 10, 5. 10, 5 gitu. Tapi dari Zulfa sendiri. Otomatis juga harus naikin berat badan dong? Iya. Merenin Nunung loh. Tapi gak too much yang. Karena kan sebenernya mungkin orang-orang taunya Mba Nunungnya sekarang. Sedangkan aku memerankan karakter Mba Nunung bukan di masa sekarang kan. Di masa awal-awal di Seri Mulat gitu. Jadi memang aku nyesuaiin, aku ketemu. Untuk konsultasi masalah berat badan. Jadi pas itu kayak dia cuma ngomong. Kayak ini naik beberapa kilo lagi. Nah abis itu aku naikin. Sesuai apa yang Mba Nunung bilang. Sama aku diskusi juga sama Mas Nugros kan. Pas aku udah achieve baru yang kayak aku segini sih dulu. Aku segini. Jadi tuh semua diskusi juga sama Mba Nunungnya. Langsung ya? Sama Mas Nugros. Mba Nunung tuh legend dan dia masih aktif gitu kan. Jadi maksudnya orang masih punya. Mereka punya gambaran Mba Nunung di versi sekarang gitu. Justru aku malah makin deg-degan banget gitu. Maksudnya orang punya ekspektasi. Wah Mba Nunung gimana nih dibiopikin sama orang gitu. Lalu sih deg-degan banget. Setiap hari gue stress. Tipes. Kayak aduh gue bisa gak ya gitu. Maksudnya bukan sesimpel achieve karakter Mba Nunung ya. Tapi banyak banget PR-nya. Sangat kompleks kan. Rumit banget. Yang jawanya lah harus dipikirin. Berat badan. Konsistensi karakter gitu-gitu. Dan yang kedua. Eh yang kedua. Yang sekarang ini ada Mba Nunung pulang. Aslinya. Oh aslinya gitu. Oh di pertama kan ada Mas Tarsandu. Sekarang lebih lengkap sih. Ada Mas Tessy juga. Pak Kadir juga. Mba Nunung juga. Jadi banyak. Tapi setelah ditonton itu emang bener-bener kayak tuanya lu. Waktu diliat lu. Oke nah. Pernah gak sih kebawa ke real life gitu? Mungkin lagi hang up bareng keluarga atau bareng temen. Kebawa medoknya gitu. Pasti gak? Pasti. Pasti banget. Lagi selalu udah gak bisa ngomong pake bahasa. Diceng-cengin gak? Kayaknya tuh hilang gitu. Nah untungnya kalo aku pas lagi prep sini aku mutusin buat ngekos. Oke. Aku ngekos deket kantor. Biar maksudnya kalo aku ketemu orang-orang terdekat keluarga gitu. Takutnya jadi balik. Jadi aku pas lagi prep sini aku sebisa mungkin ngekos. Takutnya mereka juga jadi aneh kok tiba-tiba nih anak ngomong jawa gitu kan. Tiba-tiba medok. Gak ada alasan lain kan. Gak ada alasan lain. Gak ada alasan lain. Gak ada alasan lain kan. Gak ada alasan lain kan. Gak ada alasan lain kan. Iya maksudnya kan biar bisa konsultasi. Konsultasi. Iya. Tapi satu lain deh dari Zulfa dan Erika ini yang bener-bener jarang keliatan ngomong jawa. Satu lain yang bener-bener diinget lah dari film Simulat. Coba Zulfa dulu. Jopo. 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 Itu lucu banget soalnya. Jopo. 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 Itu banyak banget cerita dibalik dialog itu. Oke kita langsung ajak kabung aja ini. Boleh boleh diundang aja gak apa-apa. Boleh boleh. Jopo. Ini ketambahan nih berani tamu kita. Ini gak apa-apa nih kalau gitu. Ketambahan lagi. Iya ketambahan. Sebelah saya ada... Kamorgan. Mengurankan Paul. Betul ya? Betul. Paul. Paul. Selanjutnya ada Mas David. Ah Ella. Lo udah gak bisa nantau lagi lo menyebut Ah Ella. Adi masih serius. Sekarang udah ga ya? Sekarang udah. Lucu ya Ah Ella ya? Sebagai Ah Ella. Alhamdulillah. Sebelah kan gue. Sebelah siapa? Aldo. Sebagai apa nanti? Mirna. Mana dong cantiknya Mirna. Ini berarti yang gak ada. Aku percaya. Mas. Iya, iya, iya. Ada yang disini. Aku rupiah. Bukan hantu. Alisku dulu. Karena kamu tuh invisible. Halo. Aku Naimal Jufri berperancang bari air. Rohana. Rohana. Ngomong aja agak mendo-mendo sedikit ya. Mas. Aku mau. Mas. Mas Bo. Mas Bo. Mas Bo. Kalau gak ini ngomongin Mas Bo memberon. Mas Bo. Mas Bo. Mas Bo. Mas Bo. Dan kita udah bahas soal along. Kaman, Cash. Ya. Bahas soal filmnya kayak gimana. Jadi udah ada pagi. Ada cerita seru gak sih waktu proses. Selain cerita sama teman-teman tadi. Iya. Yang tadi dari can. Idem. Sama sama. Sebelum shooting ya? Sebelum shooting ya. Oh iya. Sebelum shooting. Waktu proses shooting ya. Waktu proses shooting ya? Ada kejadian apa nih? Gak ada sih yang seru apa lagi ya. Aku pokoknya samain sama teman-teman. Karena aku gak tau kalian ngomongin apa. Masvoika bersih-bersih kamar. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Banyak, ih gue jadi inget itu lagi lo, apa banyak seneng-senginya. Kayak ngeprank dia, dia sampe nangis gitu-gitu. Ada yang saling berantem, emang kita setting gitu. Berantemnya, actingnya udah kayak gak acting ya. Emang kursi. Yang ngepranknya aktor semua, jadi surreal, that's surreal. Ada karena kita keluarga, karena ada waktu itu coverboy yang suka banget sama Erika, ngikutin dia. Akhirnya kita pura-pura acting semua gitu. Ya. Akunya gak mau. Dia gak mau. Cuma ini gimana caranya supaya dia tuh jengah dan cabut. Adek orang job jahit. Oh iya. Jangan disebutin kotanya. Pokoknya adek aja ya. Udah ditahan-tahan. Karena saking kekeluargaannya ya. Saking kekeluargaannya. Posesif. Gue gak mau ya, lo gak mau sama dia. Gak mau. Dibantuin nih sama laki-lakinya. Diajakin ngobrol, diajakin ini. Akunya sih kemana. Thanks ya. Tau gak sih hati aku tuh sebenernya buat siapa. Terakhir nih, langsung aja promosi untuk film kedua dari Sri Mulan. Silahkan. Cuk. Bukan, bukan, bukan. Silahkan. Jangan lupa nonton film Sri Mulan. Film Film Comedy. Mulai tanggal. 23 November. 2023. Terima kasih teman-teman dari Sri Mulan. Semoga berbiasa. Semoga seksa lagi premiernya. Terima kasih telah menonton. Lemanka berbiasa. Tem Temple. Tetima kasih telah menonton. Entahinzang. Terima kasih telah menonton!